Sebelum menggali segala macam ilmu pengetahuan di rubat beliau Supaya mereka bisa memahami apa itu khidmat, apa itu akhlak, apa itu suluh Makanya dulu semasa hidup Para masyaih, para asatid Kepada segenap dewan guru Para pengurus maupun santri dari markas syariah Dan kepada seluruh jamaah para tamu yang datang pada kesempatan hari ini Kita sama berharap mudah-mudahan Kumpulnya kita di tempat ini di bulan yang penuh keberkahan ini Menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Dan mudah-mudahan insyaAllah Apa yang senantiasa menjadi harapan kita semua digobolkan oleh Allah SWT Untuk tidak berpanjang waktu Sebagaimana sama kita maklumi hari ini Merupakan acara haul Abu Yasyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Radiyallahu ta'ala anhu Wa ardah Begitu juga sekaligus merupakan acara Haflah akhir us-sanah Dimana sekaligus juga merupakan acara khutmul Qur'an Di salat terawih nanti malam Mudah-mudahan semua acara-acara yang telah direncanakan oleh panitia tersebut Dilancarkan oleh Allah Dan diberkahi Amin Ya Rabbal Alamin Nah baiklah pada kesempatan ini Bagi yang pertama yang ingin saya sampaikan Sebagaimana tadi Al-Habib Muhammad Alwi bin Hasan bin Sumait Afidullah ta'ala wa ra'ah Yang telah memaparkan kepada kita Subdah Daripada Managib Sahibul Hawl Managib daripada Abu Yasyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Ada tiga karakter yang luar biasa Di dalam dunia pendidikan Dalam dunia dakwah Dalam dunia tarbiah Yang pernah ditunjukkan Dan dicontohkan oleh Abu Yasyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Semasa hidupnya Dan itu menjadi pedoman Bagi para murid-muridnya Sejak dulu sampai hari ini Ada tiga perkara yang ingin saya sampaikan Yang pertama Abu Yasyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Sebagaimana tadi sudah dikutip Oleh Habib Alwi Itu Lebih mengedepankan Pendidikan Akhlak dan perilaku Para santrinya Sudara Agar para santrinya ini Sebelum menuntut ilmu Sebelum menggali Segala macam ilmu Perketahuan Dirubat beliau Supaya mereka Bisa memahami Apa itu khidmah Apa itu akhlak Apa itu suluh Makanya dulu Semasa hidupnya Kalau ada santri-santri baru Siapapun dia Masuk Ke dalam rubat Abu Yasyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Radiyallahu ta'ala anhu Beliau tidak langsung izinkan Untuk ikut Dalam majlis Untuk menimba ilmu Beliau tidak langsung Mengizinkan Santri-santri baru tersebut Untuk langsung ikut Mendengarkan pengagian-pengagian Yang berisikan ilmu Tidak Santri-santri baru Begitu datang Langsung diberikan tugas Melayani tamu Melayani setior Menyiapkan segala keperluan Untuk Taklim Apa saja Termasuk Menuangkan teh Dan seterusnya Dan itu bisa berlangsung Selama berbulan-bulan Jadi si santri itu dididik Bagaimana cara menghormati gurunya Bagaimana cara menghormati seniornya Bagaimana cara menghormati Tamu-tamu gurunya Yang datang saudara Bagaimana cara menyambut mereka Bagaimana cara melayani mereka Bagaimana cara berbicara dengan mereka Jadi seperangkat Ajaran moral Budi pekerti Akhlab Dalam khidmatul ilim Itu yang diutamakan oleh Abu Yassayyid Muhammad bin Alwi Al-Mariki Jadi santri-santri baru tersebut Tidak Tidak diberikan Bawa kitab Langsung baca kitab Duduk Langsung nulis Tidak ada Nah itu bisa berlangsung Berbulan Bahkan kadang-kadang bisa berlangsung bertahun Sudara Tergantung daripada si santrinya Dan itu semua kembali kepada keputusan Abu Yassayyid Muhammad bin Al-Mariki Melayani ahlul ilmi Melayani ashabul ilmi Melayani majlisul ilmi Itu yang diajarkan oleh beliau Yang kedua Yang tidak kalah menariknya Semua santri-santri baru khususnya Sudara Begitu masuk Semua diberikan tugas Ada tugas buat mereka semua Tugas apa? Tugas Membaca zikir Setiap hari Ada yang ditugaskan Membaca salawat Ada yang ditugaskan Membaca hizib Ada yang ditugaskan Membaca zikir Dan tugas yang diberikan Tidak tanggung-tanggung Bukan baca zikir Sepuluh seratus kali Bisa ribuan puluhan ribu kali Sudara Jadi masing-masing santri itu Ditugaskan Kau baca hizib ini Sekian ribu kali Kau baca salawat ini Sekian ribu kali Kau baca Hizib atau wirid ini Sekian ribu kali Semua santri Masing-masing mendapatkan tugas Sedemikian rupa Sudara Nah kenapa Semua itu tidak lain Dan tidak bukan Di teskiatin nufus Nah dulu Waktu saya pertama kali Kemekah Mampir ke beliau Mengikuti Yaitu semua kegiatan Yang ada di kondok beliau Walaupun saya tidak tinggal di dalam Karena saya kuliah di Kota Riyad Tapi di masa-masa libur Saya Memanfaatkan waktu libur tersebut Untuk bisa menimba ilmu Di majelisnya Pada awalnya Kita sendiri Masih bertanya-tanya Kenapa ya Kau santri baru Disuruh ngelayanin Disuruh nuangin Disuruh bikin bukur Sudara Kadang-kadang bisik-bisik Kita tanya Sudah berapa lama Sudah ada yang setahun Sudah ada yang dua tahun Masih belum megang kitab juga Sudara Nah dulu kita bertanya-tanya Kenapa begini Kenapa begitu Termasuk zikir Sudara Kenapa sih orang datangkan Mau belajar Bagaimana caranya Toharo Bagaimana caranya Solat Orang mau belajar Pengen baca kitab tafsir Pengen tahu ilmu hadis Sudara Tapi kau ditugaskan Baca zikir ini Sekian ribu kali Zikir itu Sekian ribu kali Nah kadang-kadang Hati ini bukan menolak Tapi penuh pertanyaan Tasa ulat Kenapa begini Kenapa begitu Tapi di kemudian hari Di belakang hari Sudara Semua para santrinya Akhirnya memahami Ya Abuya ingin membersihkan Hati kita dulu Dari segala kerikil Supaya nanti Begitu masuk Di dalam menuntut ilmu Nggak ada lagi Penyakit-penyakit hati Yang akan mengganggu Di dalam Menuntut ilmu tersebut Sudara Jadi beliau lebih mengedepankan Pertama Tadi yang kita sebutkan Bagaimana Pembentukan akhlak Para santri-santrinya Yang kedua Sekaligus juga Membersihkan Hak Hatinya Ya Begitu hatinya bersih Akhlaknya bagus Masuk menuntut ilmu Maka ilmu Akan mudah Untuk diterimanya Ilmu akan mudah Bersemayam Dalam jiwanya Alhamdulillah